Pemirsa untuk memperkuat fungsi dan peran Komisi Penyiaran Indonesia saat ini tengah dibahas mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran. Bukan hanya penguatan fungsi dan peran KPI saja, beberapa poin penting juga dimasukkan. Salah satunya seperti digitalisasi penyiaran. Untuk itu kita akan membahas yang bersama Ketua KPID-DIY, Bapak Safar Diono. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Kemarin Rabu sempat diadakan dialog publik daerah dengan KPI Pusat bersama KPID seluruh Indonesia. Hasilnya bagaimana ini, Pak? Hasilnya, kemarin setelah ada diskusi seminar selesai tanggal jam 12 itu, kita lanjutkan dengan meeting KPID se-Indonesia bersama dengan KP Pusat. Nah, kita merumuskan beberapa poin yang akan kita sampaikan ke DPR RI Komisi 1 untuk masukkan-masukan aspirasi dari KPID maupun dari KPI terhadap rencana perubahan Undang-Undang Penyiaran. Poin-poinnya seperti apa saja itu, Pak? Poin-poinnya banyak ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan digitalisasi gitu ya. Saya kira ini banyak masukan. Jadi intinya supaya digitalisasi ini yang pengelola multiplexing-nya itu, itu jangan hanya diberikan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang sudah eksis saja. Sebabnya kenapa? Karena ini kan dalam rangka untuk diversity of ownership ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini media masak, khususnya televisi, itu kan ragam kepemilikannya itu kan banyak dipertanyakan oleh masyarakat kita. Sehingga kalau kemudian penyelenggara multiplexing itu hanya dikuasai oleh mereka lagi, khawatirnya masyarakat luas yang lain itu jadi tidak punya akses terhadap penggunaan frekuensi itu. Itu yang pertama kaitannya dengan digitalisasi. Nah rekomendasi dari KPI dan kita, KPI DC Indonesia, kemarin supaya penyelenggara multiplexing itu cukup satu saja, yaitu negara. Ini negara yang menguasai frekuensi. Ini adalah amanah dari Undang-Undang Dasar, Pasal 33, kekayaan alam, bumi air, dan seterusnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemangguran rakyat. Itu kaitannya dengan digitalisasi. Pond yang lain kaitannya dengan KPI ya, KPI dan KPID. Jadi kita merasa bahwa KPI dan KPID di dalam draft RUU kemarin, itu justru bukan dikuatkan. Tapi KPI dan KPID justru dilemahkan. Argumennya bagaimana? Satu argumennya adalah KPI dan KPID justru dikurangi kemenangannya. Kalau dulu itu juga mengurus struktur dan sistem siaran. Kalau sekarang hanya khusus, dia pengawasan terhadap isi siaran saja. Yang lain tidak diberi kemenangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kelemahan yang lain, KPID diperlemah di dalam draft itu. Jadi KPID hanya dijadikan sebagai perwakilan dari KPI, kemudian dapat dibentuk. Artinya boleh ada KPID, boleh tidak ada KPID. Tergantung KPI, nanti akan membentuk KPID atau tidak. Padahal sesungguhnya, pelemahan dari KPID itu juga merupakan pelemahan dari KPI Pusat. Solusi yang ditawarkan? Solusi yang kita tawarkan adalah kembali kepada Undang-Undang 32 tahun 2002. Di mana di situ dijelaskan bahwa KPI itu terdiri dari KPI Pusat yang berada di Ibu Kota Negara. Kemudian KPI daerah yang berada di Ibu Kota-Ibu Kota Provinsi. Sebetulnya kalau konstruksi awalnya itu sangat bagus ya. Jadi KPI itu punya kekuatan, giginya juga tajam. Awalnya begitu, konstruksi di dalam Undang-Undang itu sudah bagus. Cuma dalam perjalanannya kan Undang-Undang itu banyak dilakukan judicial review. Judicial review itu salah satunya itu adalah mengurangi kewenangan dari KPI. Sehingga KPI tidak lagi mempunyai gigi. Giginya punya, tapi tinggal kecil-kecil. Jadi kalau gigi justru penggelikan. Itu yang terjadi saat ini. Lalu fungsi atau kewenangan yang diharapkan KPI ke depannya seperti apa? Nah kalau ke depannya tentu sebetulnya kita ingin mereposisi. Kalau harapan kita itu kita ingin melakukan reposisi terhadap peran KPI yang kembali. Seperti Undang-Undang 32 awal gitu. Dimana KPI mempunyai kewenangan tidak hanya sekedar pengawasan isi siaran. Kemudian mempunyai kewenangan memberikan sanksi. Sanksinya juga sekedar administratif gitu. Tidak berefek apapun. Tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat eksekutorial. Sehingga ya kita KPI-DIU misalnya tahun 2015 melayangkan surat keguruan 100 lebih. Tapi juga tidak begitu banyak merubah isi siaran yang ada di televisi maupun radio. Pak Mingat kemarin juga salah satu yang diangkat itu adalah optimalisasi peran publik. Seperti apa peran publik yang diharapkan? Ya ini berbeda setting sosial politiknya antara 2016 dengan 2002 ya. Jadi politik hukum 2002 ketika lahirnya Undang-Undang 32 itu masyarakat begitu berharap akan terjadi perubahan yang luar biasa kaitannya dengan dunia penyiaran di Indonesia. Dari rejim yang awalnya itu sangat otoriter dan represif terhadap dunia pers itu menjadi demokratis. Kira-kira seperti itu saat itu. Sehingga harapan masyarakat luar biasa. Nah saat ini kita tidak merasakan neforia itu. Masyarakat cenderung ya biasa-biasa saja mau dirubah ya silahkan. Oleh karena kita mendorong kepada masyarakat menyebarluaskan persoalan ini kepada masyarakat. Yang intinya bahwa ini agak persoalan loh di dunia penyiaran ini. Tapi itu apatis apakah karena sudah kecewa mungkin Pak? Terlalu sering dikecewakan sehingga sudah lah gitu. Saya kira kecewaan masyarakat itu tidak hanya sekedar kepada KPI dan tidak hanya sekedar kepada dunia penyiarannya. Tapi kondisi masyarakat secara umum sekarang ini kan sedang dikecewakan memang. Kita melihat dunia di legislatif kecewa. Di dunia eksekutif kecewa juga. Problem-problem di eksekutif legislatif dan judikatif semua kecewa. Penyiaran juga kayaknya kok tidak ini juga. Sehingga sebetulnya kejendalian umum masyarakat kita itu seperti itu. Nah kebetulan saya punya video Pak. Beberapa tanggapan dari warga Yogyakarta yang sepertinya juga kecewa. Mari kita lihat bersama-sama. Ketika saya flashback ke belakang masa kecil saya, saya membandingkan dengan sekarang. Wow, itu sangat jungkir balik sekali ketika masa saya banyak sekali film kartun-kartun yang begitu menarik untuk anak-anak. Kemudian ada edukasinya juga di sana. Tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana media-media hanya mementingkan rating, mencari uang. Kalau saya sih lebih ke apa ya, tayangan-tayangan yang komedi-komedinya gitu. Yang kayak gimana ya, yang misalnya dulu tuh komedi-komedi tuh masih disaring gitu. Misalnya yang mana yang kira-kira cocok untuk publik, yang mana yang enggak. Kalau sekarang tuh udah yang jorok-jorok atau apa tuh campur semua gitu. Mungkin untuk berita-berita di televisi itu lebih netral dibanding yang sekarang. Sekarang itu lebih, ya ada beberapa yang lebih mendukung salah satu pihak gitu. Jadi menimbulkan untuk masyarakatnya sendiri, melihat berita itu sendiri kayak udah sudah tidak objektif lagi. Nah itu tadi Pak, ada yang bilang tayangan anak kurang. Ada yang bilang kecewa dengan tayangan komedi saat ini. Berita yang berpihak kepada salah satu sisi. Menurut Bapak bagaimana tanggapannya? Kaitannya dengan berita yang tidak netral ya. Iya kita prihatin ya. Kita prihatin di pemilu 2014 misalnya beberapa stasiun TV tidak netral. Ya kita sudah lakukan beberapa kali teguran, tetapi ya memang kemudian tidak banyak perubahan. Mengapa? Ya karena memang ini kaitannya dengan setting sosial politik lagi. Apalagi karena kan yang terjadi di tempat kita itu adalah banyak para politisi itu kemudian yang menjadi pemilik-pemilik media. Ini yang kemudian mempengaruhi dunia media sendiri sehingga mereka tidak netral terhadap situasi politik yang ada. Saya kira ke depan tidak boleh demikian. Nah undang-undang harus mampu mengantisipasi itu menurut saya. Dengan cara? Dengan cara ya tentu ada satu proses sanksi ya. Sanksi terhadap lembaga-lembaga yang tidak netral dan sanksi itu mempunyai kekuatan yang bersifat eksekutorial. Jadi misalnya kalau itu dalam draft itu bisa kena denda. Jadi lembaga penyiaran yang tidak netral itu bisa kena denda sekian dan seterusnya. Ini akan membuat efek-efek jerat. Kaitannya dengan denda yang ada di dalam draft RU itu tentu itu bagian kemajuan menurut saya yang perlu kita dukung. Artinya memang tidak seluruh di dalam undang-undang penyiaran itu buruk. Ada yang bagus ya tentu kita akan dukung. Kalau kemudian yang bersifat melemahkan tentu kita akan melakukan penolakan. Nah kita kemarin tahun 2015 itu kan punya survei ya. Kita melakukan survei terhadap indeks kualitas siaran. Jadi memang ada satu hal yang logika terbalik. Jadi kalau menurut rating TV itu ada beberapa program yang dinilai berkualitas dan ada beberapa program yang dinilai tidak berkualitas. Tapi laku di pasaran? Yang tidak berkualitas itu adalah sinetron, infotainment, dan variety show. Padahal tiga jenis program siaran yang tidak berkualitas itu justru ratingnya semuanya tinggi. Yang berkualitas tidak tinggi. Nah ini yang membuat dunia penyerahan kita itu juga logikanya itu jadi terbalik gitu loh. Harusnya seperti apa Pak? Harus ada lembaga independen yang menilai? Harusnya kan harusnya yang baik yang ditonton masyarakat. Yang jelek yang tidak ditonton masyarakat. Tapi nyatanya masyarakat. Nyatanya yang jelek justru yang ditonton masyarakat. Yang bagus tidak ditonton masyarakat. Untuk menilainya bagaimana harusnya? Ini kan bagaimana terbaik. Harus dibentuk lembaga independen tersendiri? Saya kira KP Ibu harus diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap lembaga-lembaga survei itu. Tidak transparan bagaimana lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia saat ini itu bekerja. Nah ini saya kira KP perlu melakukan audit supaya cara kerja mereka itu lebih transparan. Sehingga perlu saya kira KP diberi kewenangan untuk bagaimana pengaturannya terhadap lembaga-lembaga survei rating itu. Pak kembali lagi ke revisi undang-undang penyiaran terakhir nih Pak. Dari KP IDI sendiri, poin apa yang harus ada dalam undang-undang penyiaran yang baru nanti dan harus goal? Benar-benar harus goal? Seperti apa itu Pak? Saya kira KP IDI jangan dilemahkan. Jadi karena salah satu dari kekuatan KPI itu adalah kekuatan di KPI daerah. Saya memberi contoh demikian. Salah satu pasal yang sangat melemahkan itu adalah KP IDI tidak diberi kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran. Jadi kewenangan untuk memberikan sanksi itu tidak ada lagi. Ini sangat tidak logis menurut saya. Mengapa? Karena kalau semua jenis sanksi diberikan kepada KPI pusat, itu bagaimana dengan TV lokal? Bagaimana dengan radio? Bagaimana dengan radio komunitas yang semuanya lokal? Tidak mungkin KPI pusat itu melakukan pengawasan seluruh Indonesia terhadap TV lokal, radio lokal, radio komunitas. Apalagi kalau ada pelanggaran di tingkat mereka, tidak mungkin yang terjadi di Jogja atau di Papua. TV lokal di Papua dibawa ke Jakarta, kemudian peringkatannya sanksinya dari Jakarta. Ini tidak logis. Oleh karenanya KP IDI perlu diberi kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga-lembaga penyiaran yang berkaitan dengan lembaga penyiaran lokal. Intinya giginya jangan diperkecil tapi diperkajam ya Pak ya? Diberi taring semua ya? Iya. Kalau tidak ya nanti dunia penyiaran kita tidak berubah seperti ini. Baik terima kasih Pak Safardiono atas ketersediaan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi hari ini. Dan pemirsa kami akan segera kembali tetap bersama kami di Network ya.